Pertanyaannya pertandingan besok kita harus semangat! Prediksi rotasi Timnas Indonesia versus Kurasang, tiga pemain Garuda terancam absen. Pelatih Sintayong mengungkapkan tiga pemain Timnas Indonesia yang terancam absen pada laga kedua, FIFA Matchday melawan Kurasang. Jadwal Timnas Indonesia versus Kurasang pada laga kedua, FIFA Matchday akan berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 27 September 2022 malam. Squad Garuda julukan Timnas Indonesia meraih kemenangan 3-2 berkat Goh Maklok, Fahrudin Arianto, dan Dimas Derajat. Akan tetapi pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan bahwa Dimas Derajat berpotensi absen membelah Garuda pada laga kedua nanti malam. Selain Dimas Derajat, dua pemain lainnya yaitu Riki Kambuaya dan Asnawi Mangku Alam juga terancam absen. Riki Kambuaya dan Dimas Derajat mengalami cedera pergelangan kaki, sedangkan Asnawi Mangku Alam belum berada dalam kondisi primah. Asnawi sendiri juga tidak dimainkan pada pertandingan pertama Timnas Indonesia melawan Kurasau. Para pemain kondisinya baik, kecuali Dimas Derajat dan Riki Kambuaya. Pergelangan kakinya ada sedikit bermasalah. Ucap Sintayong di lansir kompas.com dari bolasport.com. Kalau Asnawi Mangku Alam memang harus dilihat dahulu, bagaimana kondisi hari ini? Tetapi rencananya, dia tidak masuk squad. Ucap Sintayong. Adapun untuk melawan Kurasau, Sintayong mengingatkan timnya harus bisa memperbaiki lini pertahanan untuk menghalau gerak para pemain lawan. Pemain Kurasau memang sangat bagus, apalagi postur tubuh mereka sangat tinggi, tutur Sintayong. Jadi, kami akan antisipasi di lini pertahanan akan lebih rapat lagi, kata pelatih asal Korea Selatan ini. Yaakob Sayuri kemungkinan besar diplot untuk mengisi posisi Asnawi. Yaakob Sayuri bermain cukup baik. Pemain PSM Makassar itu bermain penuh selama 90 menit. Di squad Timnas Indonesia Senior saat ini, ada dua pemain yang masih menjadi anggota Timnas Indonesia U20. Mereka adalah Muhammad Ferrari dan Marcelino Ferdinand. Marcelino mendapatkan kesempatan bermain di laga pertama melawan Kurasau. Pemain persebaya Surabaya itu masuk menggantikan Ricky Kambuaya di awal babak kedua. Sementara itu, Ferrari masih belum dimainkan. Sintayong tak mengubah komposisi tiga bag tengahnya di laga ini sampai selesai. Pada laga kedua nanti, kesempatan Ferrari untuk bermain cukup besar. Laga itu bisa jadi bakal menjadi debutnya untuk Timnas Indonesia Senior. Nadeo Argawinata tak terbantahkan merupakan keeper nomor satu di Indonesia saat ini. Sejauh ini keeper berusia 25 tahun itu, sudah memiliki 14 caps di squad Garuda. Nadeo pun bermain penuh selama 90 menit melawan Kurasau. Meski kebobolan dua gol, penampilan pemain asal ke diri Jawa Timur itu cukup lumayan di laga itu. Di laga kedua nanti, Sintayong sebenarnya perlu memberikan kesempatan untuk satu dari dua keeper yang menjadi deputi Nadeo. Yakni Sahrul Trisna dan Mohamad Riyandi. Dua keeper itu juga mengalami perkembangan bagus di klub masing-masing. Kesempatan bermain di laga itu juga bisa menjadi pelecut bagi keduanya untuk berusaha keras menggesa posisi Nadeo. Jadi bagaimana menurut kalian? Akankah laga kedua nanti Indonesia bakal menang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. See you! Terima kasih telah menonton!